Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yaitu materi biologi sel mengenai struktur dan fungsi reticulum enoplasma dan biologi kompleks serta mekanisme sekresi dosen pengampu mata kuliah biologi sel yaitu dokter ajah putih kurniati MPD sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang pertama ada saya sendiri, Lisyani Sasopiani dengan NIM 1192060053 selanjutnya ada Mumun Munayah dengan NIM 1192060060 Nilsi Panur Sinta NIM 1192060065 dan Pati Kelana NIM 1192060075 Bismillahirrahmanirrahim di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur dan fungsi reticulum endoplasma nah, langsung saja kepada pengertiannya reticulum endoplasma, menurut biologi merupakan sistem membran kontinu di mana membentuk sebuah serangkaian kantung rata dalam sitoplasma sel ekariotik serta melayani beberapa fungsi agar menjadi penting terutama dalam sintesis, pelipatan, modifikasi, dan transportasi protein seluruh sel ekariotik mengandung reticulum endoplasma ada pun kata endoplasma berarti di dalam sitoplasma sedangkan reticulum adalah kata latin untuk jaringan kecil nah, reticulum endoplasma terdiri atas ruang-ruang kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer membran ini berkomunikasi langsung dengan selimut nukles atau nukles envelope ada pun pada bagian-bagian reticulum endoplasma tertentu mempunyai ribuan ribosome nah, ribosome ini merupakan lokasi di mana babak pembentukan protein terjadi di dalam sel bidang ini disebut dengan reticulum endoplasma kasar kebaikan daripada reticulum endoplasma kasar adalah menginsolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya contoh protein tersebut adalah enzim dan hormon sedangkan bagian-bagian reticulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosome disebut reticulum endoplasma halus kebaikannya adalah membentuk lemak dan steroid sel-sel yang sebagian besar terdiri dari reticulum endoplasma halus mempunyai di beberapa organ seperti hati nah, selanjutnya ada struktur reticulum endoplasma reticulum endoplasma adalah sebuah sel yang membentuk anjaman membran yang rumit seperti jala disebut reticulum endoplasma karena organel ini terletak pada daerah endoplasma yaitu sitoplasma bagian dalam seperti itu nah, dari mikrofag elektron terlihat bahwa terdapat dua daerah reticulum endoplasma yang berbeda secara fungsional daerah ini bernama reticulum endoplasma granular atau reticulum endoplasma kasar yaitu daerah yang permukaan sitosolik selaputnya ditempeli ribosome dan reticulum endoplasma granular atau reticulum endoplasma halus yang secara fisik merupakan sebagian dari selaput yang sama tetapi pada permukaan sitosoliknya tidak terdapat ribosome nah, kedua daerah ini juga berbeda dalam bentuk dan susunannya baiklah, mari kita bahas tentang reticulum endoplasma granular atau reticulum endoplasma kasar pada permukaan luar reticulum endoplasma granular terdapat butir-butir ribosome nah, ribosome yang menempel pada REG ini seperti juga ribosome bebas tersusun dalam kelompok-kelompok yang kadang-kadang tampak melingkar-lingkar seperti itu nah, reticulum endoplasma granular banyak ditemukan di dalam sel-sel kerenjar terutama pada sel-sel kerenjar yang aktif mensintesis sikret pada permukaannya tampak basofil karena banyak reticulum endoplasma granular pada sel kelenjar pankreas dengan mikroskop cahaya di daerah basalnya terlihat seperti gambaran-gambaran bergaris basofil yang tidak lain adalah susunan reticulum endoplasma kasar yang terdiri atas sulung ruang gepeng yang permukaannya penuh dengan butir-butir ribosome lebih-lebih untuk sel-sel yang hasil sintesisnya berbentuk sebagai protein enzim maka penampung hal sintesis enzim tersebut sangat penting kalau tidak ditampung maka enzim-enzim tersebut akan merusak atau akan mencerna sitoplasma sel itu sendiri nah, adapun reticulum endoplasma granular memiliki beberapa fungsi untuk kelangsungan hidup suatu sel fungsi tersebut untuk mensintesa protein yang hendak disekresikan mensintesa glikogen atau polisakarida untuk melakukan glikolisasi protein yang telah disintesa dan berfungsi untuk melakukan sintesa lemak adapun yang kedua yaitu reticulum endoplasma aglanural atau reticulum endoplasma halus reticulum endoplasma aglanular dibandingkan dengan reticulum endoplasma granular memiliki perbedaan struktur dalam dua hal yaitu tidak memiliki ribosom pada permukaan membrannya dan sebagian besar berbentuk tubuler yang saling bernyaman beranyaman reticulum endoplasma sarkoplasmik adalah jenis reticulum dari RE halus RE sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan otot lurik yang membedakan RE sarkoplasmik dan RE halus adalah kandungan proteinnya RE halus mensintesis molekul serta RE sarkoplasmik menyimpan dan memompak ion kalsium RE sarkoplasmik berpelan dalam memicu kontraksi otot kadang-kadang dapat diamati bahwa area ini berhubungan dengan reticulum endoplasma granular nah ada pun jumlah reticulum endoplasma granular dalam sebuah sel sangat bergantung pada tipe atau jenis sel yang bersangkutannya sehingga hanya pada jenis-jenis tertentu saja reticulum endoplasma granular ini tampak sangat menonjol nah keberadaannya pun hanya dapat dideteksi oleh mikroskop elektron nah diduga bahwa antara kedua jenis reticulum ini terdapat hubungan erat dengan melepaskan ribosomnya reticulum endoplasma granular dapat berubah menjadi reticulum endoplasma granular ada pun fungsi reticulum granular diantaranya yang pertama sintesis fosfolipid dan kolesterol yang kedua ada proses glikolisasi dan detoksifikasi dan yang ketiga ada transporasi lipid dan sel-sel nah selain itu slide selanjutnya ada fungsi reticulum endoplasma reticulum endoplasma mempunyai fungsi yang sangat penting termasuk dalam sintesis lipid dan protein terjadinya stres reticulum endoplasma dapat menyebabkan kematian neuron retina dan sel-sel pembuluh darah ada pun fungsi reticulum antara lain yang pertama yaitu mendukung sintesis protein dan juga untuk menyalurkan bahan genetik yang berada di antara inti sel dengan sitoplasma nah yang kedua berfungsi sebagai alat transportasi jad-jad yang terdapat di dalam sel tersebut yang ketiga memiliki fungsi untuk menjadi kalsium yang nantinya akan dikeluarkan dari reticulum endoplasma untuk kemudian masuk dan menuju ke sitosol yang keempat menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom nah masuk ke dalam rongga reticulum endoplasma untuk disalurkan pada kompleks golgi dan berakhir pada sel nah yang kelima yaitu mensintesis lemak dan kolesterol nah yang keenam menetralkan racun ada pun yang terakhir yang ketujuh yaitu transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lain bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pati pelanat akan menjelaskan tentang golgi kompleks langsung yang pertama yaitu pengarutian golgi kompleks golgi kompleks arti yang biasa disebut dengan badan golgi merupakan penemuan dari kanal laut golgi merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa nah organ ini hampir terdapat di semua sel eukorotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekresi misalnya ginjal lanjut ke bagian kedua yaitu tentang struktur golgi kompleks atau badan golgi struktur badan golgi berupa berkas kantung yang berbentuk cakram berjabang menjadi serangkaian pembulu yang sangat kecil di ujungnya badan golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubuh lus dan juga vesikula dari tubuh lus dilepaskan kantungan kecil yang berisi bahan-bahan yang diperlukan seperti engem-engem membentuk dinding sel badan golgi juga hampir serupa dengan retikulum endoplasma badan golgi mempunyai dua bagian yaitu bagian cis dan bagian trans nah fungsi golgi kompleks ini memiliki banyak fungsinya diantaranya membentuk kantung vesikula untuk sekresi nanti yang kedua membentuk membran plasma dan yang ketiga membentuk dinding sel pada tumbuhan yang keempat ada tempat terjadinya modifikasi protein selanjutnya membantu untuk menyeleksi, menyortir, dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel membantu transport lipid atau lemak membantu membentuk lisosom yang ada pada sel hewan membantu membentuk akrosom pada spermatozoa nantinya saya Nelly Sivanur Sinta dengan NIM 1192060065 disini akan menjelaskan terkait jalur hubungan antara retikulum endoplasma, golgi kompleks, dan lisosom proses sekresi diawali dari retikulum endoplasma tempat terjadinya sintesis protein protein yang terbentuk dipisah-pisahkan ke dalam daerah lumen retikulum endoplasma sesuai dengan tujuannya hubungan mekanisme kerja retikulum endoplasma dengan kompleks golgi ini meliputi struktur dan fungsi protein-protein akan meninggalkan retikulum endoplasma kasar dalam vesikel transport menuju ke kompleks golgi yang memiliki tiga bagian yaitu cis, medial, dan trans dan lisosom merupakan hasil pertunasan stekuli golgi permukaan trans nah, jalur hubungan antara retikulum endoplasma, golgi kompleks, dan lisosom ini mencakup empat yaitu retikulum endoplasma dan biosintesis kemudian biosintesis protein dan glikosilasi kemudian biosintesis pospolipida dan kolesterol kemudian yang terakhir ada detoksifikasi yang pertama ada retikulum endoplasma dan biosintesis retikulum endoplasma merupakan pusat biosintesis pada sel protein transmembran dan lipida dari selaput retikulum endoplasma, golgi, lisosom, selaput sel, dan selaput organel yang lainnya awal sintesisnya ini berhubungan erat dengan selaput retikulum endoplasma protein yang disintesis dan direncanakan untuk berada di lumen retikulum endoplasma, cisterna golgi, lumen lisosom, maupun yang akan disekresikan semuanya masuk ke dalam retikulum endoplasma di bagian ini akan dibahas sekilas beberapa biosintesis antara lain biosintesis protein dan glikosilasi fospolipida dan kolesterol serta detoksifikasi pembahasan terkait biosintesis protein dan glikosilasi butir-butir ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma mensintesis rentai polipeptida yang perpanjangannya tidak berada di sitosol melainkan menembus selaput sebagian dari rentai polipeptida ini tetap berada di selaput menjadi protein transmembran dan bagian yang lainnya dilepaskan ke dalam cisterna retikulum endoplasma polipeptida atau protein transmembran diperuntukkan bagi selaput sel atau selaput-selaput organel lainnya sedangkan protein-protein yang dituangkan ke dalam lumen retikulum endoplasma diperuntukkan bagi organela-organela untuk disekresikan nah, perpindahan rantai polipeptida dari sitosol ke suatu organel tidak berlangsung bersama-sama dengan proses penerjemahan seperti yang terjadi pada RE perpindahan molekul protein dari sitosol ke mitokondria, kloroplas, dan peroksisom terjadi setelah molekul-molekul itu selesai disintesis proses ini melibatkan hidrolisis ATP yang terdapat di sitosol energi yang terbentuk digunakan untuk mengurai lipatan molekul-molekul protein yang akan dipindahkan sebagian besar protein yang berada di cisterna RE sebelum dibawa ke golgi, lisosom, selaput sel, atau ke ruang antar sel merupakan glikoprotein yaitu suatu molekul yang memiliki rantai sakarida rantai obligosakarida ini terdiri dari 14 buah monosakarida dan masing-masing berupa N-acetylglukosamin, manosa, dan glukosa oligosakarida ini selalu terdapat berikatan dengan gugus NH2 residu asparagin dari suatu molekul protein oleh karena itu disebut dengan oligosakarida terikat pada N atau oligosakarida terikat pada asparagin nah, pemindahan oligosakarida ke molekul protein yang ada di retikulum endoplasma ini dibantu oleh enzim transmembran yang gugus aktifnya berada di permukaan lumen retikulum endoplasma enzim ini disebut dengan glikosil transfer oligosakarida ini diikat ke residu asparagin segera setelah gugus itu berada di lumen retikulum endoplasma pembahasan yang selanjutnya itu terkait biosintesis fosfolipida dan kolesterol selaput retikulum endoplasma menghasilkan hampir semua lipida yang dipergunakannya untuk pembaharuan selaput plasma termasuk ke dalamnya adalah fosfolipida dan juga kolesterol sebagian besar fosfolipida yang disintesis adalah fosfolidylcholine yang disebut juga dengan lesitin kemudian, RE juga menghasilkan kolesterol dimana jenis molekul lipida ini dibuatnya di golgi nah, mengingat bahwa enzim yang berperan sebagai katalisator dalam proses ini berada di selaput golgi bagian luminal maka jenis lipida ini tidak pernah berada di sitosol atau selaput plasma yang mengarah ke sitosol sintesis kolesterol dari asam asetat berlangsung di selaput retikulum endoplasma pengubahan kolesterol menjadi asam ombedu dan hormon steroid sesungguhnya merupakan proses hidroksilasi yang melibatkan oksigen, NADPH, dan sitokrom P450 di dalam sel-sel penghasil hormon steroid yang retikulum endoplasma angularnya sangat berkembang sintesis kolesterol tersebut berlangsung pula ke selaput retikulum endoplasma nah, dari selaput RE tersebut, kolesterol dibawa ke selaput dalam nintokondria yang merupakan zat hormon steroid kemudian dibawa kembali ke RE dan disini dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di selaput RE tersebut diubahlah menjadi hormon steroid pembahasan yang terakhir yaitu terkait detoksifikasi nah, daerah retikulum yang tidak ditempeli ribosom disebut dengan retikulum endoplasma angular sebagian besar sel memiliki sedikit retikulum endoplasma angular sejati dimana sebagai gantinya terdapat retikulum endoplasma yang sebagian daerahnya merupakan daerah peralihan nah, karena dari sinilah muncul vesikuli pengangkut pada sel-sel khusus terdapat retikulum endoplasma angular dalam jumlah yang besar retikulum endoplasma angular ini mempunyai peranan khusus yang terutama terdapat dalam sel yaitu memegang peranan penting dalam metabolisme lipida yaitu mekanisme sekresi sel sekresi merupakan proses pengeluaran hasil metabolisme dari kelenjar untuk digunakan dalam tubuh nah, organel-organel yang berperan pada sekresi sel bagi antaranya ada retikulum endoplasma, badan wagi, kentong sekresi, dan membran plasma retikulum endoplasma kasar diselubungi oleh ribosome nah, nanti ribosome kan itu merupakan tempat sintesis protein nah, protein yang diselubungi oleh ribosome kemudian ditangkut ke ruangan dalam FE dan diubah oleh enzim protein tersebut kemudian disipan dalam vesikula badan wagi merupakan organel yang berfungsi nanti membentuk kantong-kantong vesikula itu untuk sekresi terutama pada sel-sel kelenjarna kantong tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain hasil sekresi yang dihasilkan kemudian diselurkan ke luar sel melalui membran plasma urutan proses sekresi yaitu retikulum endoplasma kasar, badan wagi, kantong sekresi, membran plasma proses sekresi diawali dari RE, tempat terjadinya sintesis protein protein yang terbentuk dipisah-pisahkan ke dalam daerah lumen RE dari sini, protein-protein tersebut diangkut ke golgi daerah cis oleh vesikula pengangkut untuk diolah lebih lanjut dan kemudian dipindahkan ke golgi daerah trans di jalinan trans mengalami pemilihan untuk kemudian setiap jenis protein atau glikoprotein dituntaskan dalam bentuk vesikula sekretoris apabila saat sekresi tiba, protein yang seharusnya dikeluarkan dari sel disekresikan dengan jalan eksositoris atau penuntasan hal ini juga dijelaskan dalam buku Rahmadina 2017 menyebutkan bahwa kompleks golgi dikenal juga sebagai pusat pembuatan pengguna, penggudangan, pemilihan, dan pengiriman karena di dalam organel ini, produk-produk hasil olahan yang terjadi di letupulom endoplasma misalnya protein dimodifikasi dan disimpan yang kemudian dikirimkan ke berbagai tujuan lainnya sehingga kompleks golgi ini sangat ekstensif pada sel-sel yang terspesialisasi untuk sekresi terima kasih sekian yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh